Kita ke informasi selanjutnya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia melantik Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia atau PERPANI masa bakti 2022-2025 Muhammad Arsyad Rashid dilantik beserta jajarannya di lapangan Panahan Komplek Gelora Bungkarno, Jakarta. Ketua Koni Pusat Marsyano Norman melantik Muhammad Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia masa bakti 2022-2025. Arsyad Rashid dan jajaran Pengurus PB PERPANI dilantik di hadapan perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ketua Komite Olahraga Indonesia, dan Ketua PB PERPANI periode sebelumnya. Dengan visi meningkatkan kejayaan Panahan Indonesia di level internasional, Ketua Umum Arsyad Rashid ingin mendorong Atlet Nasional Panahan Indonesia meraih prestasi tertinggi pada dua ajang bergengsi, yakni ASEAN Games tahun 2023 dan Olimpiade yang akan berlangsung di Paris tahun 2024. Sejumlah langkah strategis pengurus yang baru dilantik ini, diantaranya menggelar program Road to Champions yang akan dilaksanakan sejak Februari hingga Desember mendatang, yang diharapkan dapat mendulang prestasi di cabang olahraga Panahan, yang merupakan salah satu dari lima cabar prioritas Olimpiade. Itu bagaimana kita bisa meraih menali kembali di Olimpiade, yang di mana terakhir 1988 yang disatakan oleh Pak Masyano, dan sekarang ini buat tahun depan di 2024. Namun selain itu yang paling utama juga adalah bagaimana organisasi PERPANI bisa kita lakukan proses supaya ada satu kesatuan dan bersatuan, dan bagaimana bisa saling membantu, dan bagaimana performance dari setiap provinsi juga dan kabupaten kota bisa kita terapkan, dan lebih lanjut lagi adalah bagaimana bahwa Panahan ini adalah juga tradisional perbudaya kita. Pada kesempatan yang sama, Ketua Koni Marciano Norman berharap melalui pengurus PB PERPANI ini, Indonesia dapat mendulang prestasi di cabang Panahan, yang dapat membuat merah putih bisa berkibar di penyelenggaraan baik single maupun multi-event olahraga internasional. Saya berharap prestasi Panahan Indonesia yang telah dirintis oleh para Ketua Umum sebelumnya, dapat dilanjutkan oleh Bapak Arsyad Rasid. Harapan kita Panahan kembali pada Olimpiade 2024 di Paris nanti, menyumbangkan medali untuk Indonesia, seperti halnya mereka dulu menyumbangkan medali yang pertama pada Olimpiade yang diikuti Indonesia, sehingga 1988. Pembenahan menyeluruh baik dari segi kualitas SDM, sarana dan prasarana, program pembinaan dan perlombaan, serta organisasi yang mandiri, menjadi target jangka panjang yang akan dilakukan Muhammad Arsyad Rasid dan jajarannya dalam rangka membawa Panahan Indonesia kembali berjaya. Terima kasih.